Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan script lagi Yaitu adalah script dari GamelogSprit Nah, jadi buat penerian yang mau scriptnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi Ya, penerian ya Caranya mudah cukup diklik aja Nanti bakal diarahin ke lemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini Ini scriptnya Vivo yang V2 Jadi V1nya itu udah pernah aku share Kalian bisa cek yang warnanya pink Kalian bisa liat ya Yang V2nya itu warna hitam sama pink Kalau gak salah Nah, ini yang versi keduanya mereka Ini jadi warnanya transparan gini Mirip punya banana Ada toggle-nya Ini salah satu script yang bestop Menurut gue Kalau untuk yang fiturnya itu cuma utama aja Dan kalian cuma mau pake yang penting-penting aja Ini efeksi kalian gak bakal turun Ini kalau misalnya kalian run script ini Terus kalian gerak-gerakin gini nih Itu gak bakal turun Kalian mau loncat-loncat Atau kalian cuma mau jalan-jalan biasa Itu scriptnya kayak gak mau pengaruh Kayak kalian gak pake script Kayak kalian main normal tuh Tuh ya, gak ada yang patah-patah Atau bikin lag sama sekali ya Sistem farm-nya juga dia dibuat ringan Jadi kalau misalnya kalian liat nih Magnetnya itu dibuat dua kali Jadi sisi yang sana Yang ujung Sama sisi yang tengah Nah, jadi Kalau kalian yang device-nya suka keberatan nih Pake magnet yang luas-luas Kan itu rendernya jauh Nah, jadi dia dibuat dua Jadi satu sisi yang sebelah sini Bawah Kena magnet Terus satu lagi di bagian sini Jadi makanya dua kali gitu Sistem magnetnya Ini sih kering banget fiturnya Emang sengaja dibuat ringan Sama developernya Jadi kayak misalnya Di bagian leveling Itu dia buat ringan Seringan-ringan ya Terutama dari magnetnya juga Dibuat ringan Terus di bagian bawah Di sini untuk mastery-nya Juga jadi ringan Karena fiturnya cuma ada Tadi leveling Terus mastery Di sini kita cek nih Mastery-nya dibuat dua juga Sama ya magnetnya Sisi sini Dog juga udah lancar Gak ada masalah Terus sama sisi sini Kalian bisa liat ya Jadi dua gitu ya Mantap banget sih temennya tuh Udah keren banget ya Jadi lebih ringan gitu pastinya Nah ini kalau misalnya Untuk skill-skillnya Jangan lupa kalian setting juga Di sini ya Nah ini settingnya Ada beberapa settingan Ini misalnya beberapa Skill nih Bisa kalian pilih Yang mana mau di on-in Mana yang mau di off-in Jangan semuanya kalian on-in ya Yang gak penting Bisa kalian off-in aja Supaya lebih ringan lagi pastinya Oke banget sih temennya Mastery-nya lancar Gun mastery Kalian bisa langsung coba aja Kalau untuk gun mastery Kita test aja sekalian temennya Gun mastery Karena banyak juga yang cari Tuh Bisa nebak atau enggak temennya Tuh kalau misalnya gun mastery Ini tetep ya temennya Gun mastery gak gitu Bagus semua script ya Yang paling bagus Tetep punya banana ya Kalau untuk gun mastery Ini gak tau kenapa Gun mastery-nya gak mau jalan Atau mungkin aku ada yang salah setting Itu kalian bisa langsung cek aja ya Yang pasti untuk Freed mastery-nya lancar Gak ada masalah Untuk bond farm-nya Ini nanti kita coba cek ya Kita cek dulu Di bagian sini setting Tuh kalau setting-setting Gini ya Paling bawah udah mentok Sampai di skill-skill aja Terus bagian atasnya Kita sambil jalanin bond Kita turun ke bagian bawah temen Kayak prince juga tersedia Jadi emang quest-nya yang ada disini Itu quest-quest utama Kayak misalnya kalian auto farm Terus mastery Bond farm ini utama Ternyata kek prince Terus kalau misalnya kalian lihat Di bagian bawah material Material juga salah satu yang utama Nah disini ada sistem roxy Roxy-nya disini Kalian jangan sampai salah paham Ini bukan untuk Si event yang cari material Kalau misalnya kalian lihat Disini dan aku udah aku tes Jadi disini kalian bisa beli perahu Peraunya sebenernya gak perlu Beli lewat sini Kalau aku saranin Kalian perahu-nya beli manual aja Nah sambil kita nungguin ya Bond farm-nya sih mantep banget Gacor Cepet banget ya Tuh fast banget ya Cuma kalau misalnya kalian yang gak suka Terlalu fast gini Bisa langsung ganti script lainnya Tapi ada beberapa dari Player Blocks juga Yang suka fast kayak gini ya Kayak gitu Nah disini Jadi kalau misalnya Kalian mau pakai Untuk apa namanya Di bagian roxy-nya Itu aku saranin Perahu-nya kalian beli manual Nah biasanya Kalau misalnya kalian pakai script ini Itu gak cocok buat Cari material Jadi pakainya buat Handleaf itu Nah jadi kalian bisa Spawn-nya bisa hunter gitu Terus kalian naik ke kapalnya Price-weight Jadi price-weight ini buat maju Tuh ya Buat maju Terus temennya kayak gitu Nah disini kalian bisa lihat Kenapa fiturnya itu Gak ada fitur lawan Kayak ship-nya gitu Atau mungkin Si beast-nya gak ada Emang ini tuh kalau misalnya Aku lihat Atau Aku baca Temennya dari ininya Emang dia tujuannya Buat Handleaf Jadi kayak misalnya Handleaf itu Pirahna gak bisa kalian skip Pirahna sama teror gak bisa ya Kalau shark sama kapal Atau mungkin Apa namanya Si beast itu bisa di skip Tiga itu bisa kalian skip Dan dua ini Untuk teror sama Pirahna Kan gak bisa di skip Makanya sama developernya Itu ditaruh Untuk teror Saks sama Pirahna Jadi kalau misalnya Kalian lagi Handleaf Sama temen kalian Bareng-bareng Ini kalian run aja script ini Gak bakal mempengaruhi Device kalian tuh Ini gak bikin lag sama sekali Jadi kalian Pakal yang cocok banget Untuk yang Handleaf Terutama biasanya Keganggu sama teror Nah kalian bisa langsung aja Pas temen-temen kalian lagi nyerang Aktifin auto Yang terorsak Kayak gitu Jadi best banget sih Menurutku Mungkin gak sebagus Sama developer lain Yang bikin lengkap-lengkap gitu Atau bikin yang Kayak full gitu Untuk produksinya Atau si eventnya Atau fitur-fiturnya Dibikin lengkap Ini cukup berbeda Si Vivo ini Jadi dia nyediainnya Buat temen-temen Yang device-nya itu Suka keberatan Atau mungkin yang butuh Utama-utama aja Kayak Elite Hunter Ini kan pastinya Tetep di burut Walaupun kalian itu Udah tamat gitu Pasti Elite Tetep dilawan Lumayan ya Kalian bisa dapat Apa namanya Calis Nah di bagian bawahnya Di sini Saat juga ini Salah satu yang utama juga Nih ya Tuh Yamato Sita Sama Holy Tor Udah gini aja Fitur questnya Jadi Gak banyak Jadi kalau misalnya Kalian mau cari yang lengkap Di script ini Susah alat Kalau mau yang utama-utama Pastinya bagus Jadi disini Untuk start Untuk playernya juga Simple Cuma buat teleport player Sama spektat Bukan buat Lawan-lawan Tunya Tujuannya Emang bener-bener Sesimpel kalian Ya mau main biasa Tunya Kalau misalnya Kalian mau mainnya normal Kayak misalnya Kalian mau teleport Ke teman kalian Udah tinggal teleport Bukan buat yang Lawan-lawan gitu ya Nah di bagian sininya Teleportnya juga Disediainya Cuma teleport Sama teleport island Jadi gak ada teleport NPC Atau teleport Sibis dan lainnya Gak ada Bener-bener Super ringan Nah terus Di bagian devil freak Cuma disediain Buat gacha Disini gacha yang random Sama gacha yang snap Kalian snap Tunggu stock Seperti biasa Sama bagian bawahnya ISP-nya juga ISP yang normal Flower ini Pastinya berguna banget Terus disini island Terus devil freak Sama player Gak ada yang ISP lainnya Terus statnya kayak gini Player ini Keulang Maaf ya Disini untuk bagian devil freak Ini kalian bisa lihat ya Tuh devil freak Yang ini tadi Terus bagian bawahnya dungeon Dungeonnya juga Disedirainya simple aja Udah sampai drop Pastinya Untuk beli microchipnya Terus tinggal di start Nah cuma disini ada Satu yang disayangkan Gak ada auto store Freed aja Kalau misalnya script ini Ada auto store Freednya Mungkin ini udah bisa The best of banget Yang bisa kurekomenin Ke kalian Kalau misalnya Cuma mau pake Fitur-fitur basic Ini sih oke banget Itu lancar banget Dan dia juga Kayak misalnya Auto teleportnya Ini Apa namanya Defaultnya Itu dia gak Pake yang bypass Karena biasanya Kalau misalnya Kalian lagi Misalnya nemu calis Gak sengaja kalian Auto Atau apa namanya Cake prince Gak sengaja aktifin Bypassnya juga Bypass TP Itu nanti kalian Jadi ke TP Dan reset karakter Nah jadi Kalau misalnya Bypassnya udah Bagus banget Developernya Settingnya yang Off gini Jadi mungkin Kurang lebih gitu aja Ini sih ringan banget Smooth banget Gak like sama sekali Recommend banget Buat kalian yang mau Hanlevy Atau mau pake Fitur-fitur utama Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget Buat penuh yang udah Nonton videonya Buat penuh yang suka Suka sama videonya Bisa di like Dan buat penuh yang gak suka Suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat penuh yang masih Kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan Di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi Buat discordnya Dan buat penuh yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Skystreet Thank you See you next time Bye bye